Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang akan masuk pembahasan Spinor Dirac dan rapat peluang beserta rapat arusnya jadi rapat peluangnya Spinor Dirac dan rapat arusnya Spinor Dirac tapi sebelumnya tentunya kita kalau merujuk ke pembahasan sebelum ini yaitu terkait persamaan Dirac kita belum dikenalkan apa itu Spinor Dirac nah kita ulang kembali persamaan Dirac adalah seperti ini dengan alpha dan beta itu adalah matrik 4x4 traceless atau tracenya bernilai 0 kemudian hernition dan saling anti komutatif satu dengan lainnya nah kemudian oleh karena itu berbeda dengan medan di atau fungsi gelombang di persamaan Klein Gordon kalau pesi disini itu suatu fungsi biasa ya bukan berbentuk matrik ya sementara kalau disini maka fungsi gelombangnya harus berbentuk matrik 4x 4x1 katakanlah ini ada fungsi pesi 1 pesi 2 pesi 3 pesi 4 kita katakan ini medan skalar pesi 1 medan skalar pesi 2 medan skalar pesi 3 medan skalar pesi 4 dan ini adalah matrik berukuran 4x1 nah pesi disinilah yang kita sebut sebagai spinner dirak ya spinner dirak nah sekarang kita akan coba hitung seperti apa rapat peluang dan rapat arus dari spinner dirak ini oke ini kita hapus jadi spinner dirak sudah sangat jelas dia adalah fungsi gelombang disini yang berbentuk matrik 4x1 nah sekarang ini akan kita maka begini ya kalau saya perjelas lagi kalau spinner diraknya adalah pesi 1 pesi 2 pesi 3 pesi 4 sementara disini konjugat dari pesi itu adalah pesi konjugat tinggal diambil konjugat kompleknya kalau disini kalau kita mau mengambil konjugatnya jangan hanya sekedar konjugat komplek tapi juga di transpose sehingga ini adalah si si dagger ya yaitu pesi ini diambil konjugat kompleknya lalu di transpose yang bentuknya tentunya akan menjadi matrik 1x4 ya ini pesi 1 konjugat pesi 2 konjugat pesi 3 konjugat pesi 4 konjugat komplek ya ini tadinya adalah 4x1 ini jadi matrik 1x4 oke ya nah sekarang kalau persamaan dirak ini kita ambil konjugat konjugatnya kita ambil konjugat hermitnya dagger ini kita ambil konjugat hermit ini dikatakan konjugat hermit atau dagger dan seterusnya ya kita ambil coba maka ini kan menjadi minus habar ini diambil dagger jadi pesi dagger ini parsel T sama dengan disini adalah I habar C si alpha ini kalau diambil dagger karena dia hermit akan tetap sama akan tetap sama dot nabla lalu ini pesi nah ini jadi masalah jadi masalah kalau misalkan kita tulis begini misalkan kita tulis begitu ini akan menjadi masalah kenapa karena ini adalah 4x4 sementara ini adalah 1x4 tidak bisa kita kalikan seperti ini maka untuk itu kita perlu mengurai saja ini per komponennya ya ini kita urai jadinya sebelum kita degrekan kita uraikan dulu i habar parsel pesi per parsel T sama dengan min i habar C ini alpha X lalu parsel per parsel X pesi gitu kemudian min min i habar C alpha Y parsel per parsel Y pesi kemudian min i habar C parsel alpha Z alpha Z parsel pesi per parsel Z lalu terakhir yang ini itu m C kuadrat beta pesi nah sekarang ini kita ambil degre-nya ya kita ambil degre-nya ya maka ini akan menjadi minus i habar parsel pesi degre per parsel T sama dengan lihat ini tentunya akan menjadi matrik 1x4 ya 1x4 maka yang sebelah kanan juga harus matrik 1x4 sehingga ini akan menjadi plus i habar C ini tentunya akan menjadi begini pesi degre per parsel x alpha x jadi kita tahu bahwa A kalau ada 2 matrik A diambil degre-nya maka sama dengan B degre A degre ini diambil degre-nya dulu baru yang alpha x diambil degre tapi karena dia R misal maka tetap akan sama dengan alpha x selanjutnya yang lain sama juga i habar C berarti parsel pesi degre parsel j alpha y plus i habar C parsel pesi degre parsel z oke oh alpha z-nya belum alpha z parsel pesi degre parsi kembali parsel parsel pesi degre parsel z alpha z plus ini juga dibalik mc kuadrat pesi degre beta beta juga sama harus hermision maka ini lihat ini adalah matrik 1x4 ini adalah matrik 4x4 maka hasilnya adalah 1x4 begitu juga suku-suku yang lainnya sama seperti ini ini juga 1x4 sementara beta adalah 4x4 maka hasilnya juga 1x4 oke sudah konsisten sekarang kemudian coba ini kita sederhanakan saja bentuknya seharusnya bisa begini di habar C lalu parsel pesi degre per parsel x ini turun alpha x plus parsel pesi degre per parsel j alpha j plus parsel pesi degre per parsel z alpha z lalu o iya oke ini kita tulis lagi mini habar parsel pesi degre per parsel t lalu ini adalah plus m c kodrat pesi degre d oke oke nah sekarang kedua ruas kita akan kalikan dari kanan kita kalikan dari kanan dengan saya taruhnya sebelah kiri aja ya oh ya karena dikalikan dari kanan maka saya taruh sebelah sini dengan pesinya dengan pesi nah begitu apa yang kita dapatkan sekarang berarti min i habar parsel pesi degre per parsel t pesi sama dengan i habar c lalu ini adalah berarti parsel pesi degre per parsel x alpha x alpha x pesi oke kemudian plus parsel pesi degre per parsel y alpha y pesi plus parsel pesi degre per parsel z alpha z pesi plus mc kuadrat pesi degre beta pesi oke kemudian sekarang kita treatment yang pertama ini jadi tadi kita akan mentreatment yang ini dikalikan dikalikan ini dikalikan dari kanan dengan pesi sementara yang ini sekarang akan kita kalikan dengan pesi degre dari kiri oke jadi ini itu semua dikalikan dengan pesi degre dari sebelah kiri hasilnya adalah i habar pesi degre parsel parsel pesi per parsel t oke min i habar c saya taruh depan min i habar c oke lalu berarti ini adalah pesi degre alpha x parsel pesi per parsel x terus plus pesi degre alpha y parsel pesi per parsel y plus pesi degre alpha z parsel pesi per parsel z sampai disini lalu terakhir yang ini berarti plus m c kuadrat pesi degre lalu beta pesi oke nah kita punya persamaan ini dan yang paling bawah ini sekarang kita akan misalkan ini ya misalkan yang ini itu kita beri nama persamaan 1 sementara ini ya yang ini ini adalah persamaan 2 nah kita akan lakukan persamaan 1 dikurangi persamaan 2 oke berarti i habar ini dikurangi ini berarti jadi plus jadi saya punya i habar pesi degre parsel pesi per parsel t plus parsel pesi degre per parsel t pesi oke ini dikurangi ini sekarang masing-masing suku ini ya ini dengan ini ini minus disini plus tapi dikurangi kan dikurangi dengan ini jadi minus ini minus ini oke jadi sama dengan min i habar c lalu ini sekarang pesi degre alpha x parsel pesi per parsel x sekarang jadinya ini pakenya plus ya karena minusnya sudah kita tolong depan sini yaitu parsel pesi degre per parsel x alpha x parsel pesi terus berikutnya seperti ini tapi diganti yang ini adalah alpha y pesi degre alpha y parsel pesi per parsel y plus parsel pesi degre per parsel y alpha y parsel pesi per pesi pesi dan pesi degre alpha z parsel pesi per parsel z plus bawah plus parsel pesi degre parsel z alpha z pesi oke lalu yang ini harus kita kurangkan dengan yang ini ya padahal ini sama saja ya mc kwadrat mc kwadrat lalu pesi degre pesi degre beta beta pesi pesi sama ya jadi itu 0 sudah oke jadi kita dapatkan persamaan ini sama dengan ini kemudian kita bisa hilangkan ihabar semuanya disitu ya kanan kiri bisa kita hilangkan sekarang anaknya kemana ya atas sini aja ya ini aja kita hapus ya ini akan kita tuliskan tentunya menjadi ihabar parsial per parsial t dari apa dari pesi degre pesi kan gitu ya sementara yang ini lihat antara ini dengan ini lihat contohnya ini ini dapat kita tuliskan menjadi parsial per parsial x dalam kurung pesi degre alpha x pesi kan gitu kan jadi saya punya berarti sama dengan ihabar parsial pesi degre pesi per parsial t itu sama dengan minus ihabar lalu ini adalah parsial per parsial x pesi pesi alpha x pesi degre alpha x pesi plus parsial per parsial y pesi degre alpha y pesi plus parsial per parsial z si degre alpha z pesi oke nah sekarang kita bisa tuliskan ini menjadi ini bisa kita hilangkan ya jadi minus tinggal disini lalu ini saya akan tuliskan begini nah gitu oke ini kita kita pindah ke kiri jadi plus parsial per parsial x pesi degre alpha x pesi plus parsial per parsial y pesi degre alpha y pesi plus parsial per parsial z pesi degre alpha z pesi sama dengan berarti 0 ini kalau kita bandingkan nanti ke persamaan ini ya persamaan kontinuitas dengan 0 gitu kan di klang gordon berlaku seperti ini kan maka kita dapat lihat bahwa ini sudah merupakan persamaan kontinuitas juga yaitu apa yang rohnya itu adalah atau ini langsung kita tulis sebagai parsial roh per parsial t plus nabla dot disini tentunya adalah pesi degre alpha pesi jadi ya sama dengan 0 apa itu rohnya ya berarti rohnya adalah pesi degre pesi kemudian apa itu j nya j nya berarti disini adalah pesi degre alpha pesi nah itu dia jadi ini adalah rapat peluangnya untuk spinner dirak ini adalah rapat arusnya untuk spinner dirak nah konsekuensinya apa kalau bentuknya seperti ini ini sudah seperti di persamaan Schrodinger ya fungsi global untuk persamaan Schrodinger ya rapat peluangnya itu seperti ini coba kita hitung kalau tadi pesi itu sama dengan pesi 1 pesi 2 pesi 3 pesi 4 oke ini masing-masing adalah fungsi medan skalar ya bernilai kompleks ini juga bernilai kompleks semuanya maka roh itu adalah pesi degre pesi sama dengan seperti ini nah gitu kan ini roh pesi degre nya pesi 1 konjugat pesi 2 konjugat pesi 3 konjugat pesi 4 konjugat ini berarti pesi 1 pesi 2 pesi 3 pesi 4 berarti sama dengan apa ya pesi 1 konjugat pesi 1 plus pesi 2 konjugat pesi 2 plus pesi 3 konjugat pesi 3 plus pesi konjugat 4 pesi 4 atau bisa kita tuliskan menjadi modulis kompleks kwadrat pesi 1 plus 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 nah kita tahu modulis kompleks kwadrat dari suatu bilangan kompleks itu ini nilainya selalu tidak pernah negatif ya tidak pernah negatif sehingga simpulannya ini juga selalu tidak pernah negatif ya berbeda dengan ini ya ini bisa bernilai negatif rapat peluangnya sementara kalau ini tidak akan pernah negatif ya itu karena dirak dari awal menetapkan bahwa turunan parsialnya terhadap waktu dan ruang itu dalam order 1 semua ya berbeda dengan decline cordon itu yang waktunya order 1 ruangnya order dua-duanya ruangnya waktunya itu order 2 ruangnya juga order 2 ya oke jadi sampai disini pembahasan kita mengenai spinor dirak dan rapat peluang beserta rapat arusnya sekali lagi spinor dirak itu ya pesi di dalam bersamaan dirak ini yang bentuknya dapat kita nyatakan dalam bentuk matrik 4x1 masing-masing entrynya merupakan suatu medan skalar bernilai kompleks kemudian maka ketika kita mengambil konjugatnya itu tidak seperti disini yang hanya diambil konjugat kompleks tapi kalau di bersamaan dirak konjugatnya dari pesi ini adalah diambil konjugat kompleks lalu di transpos di transpos kemudian rapat peluang yang kita hitung didapatkan seperti ini sidegar kali mesi sementara rapat arusnya adalah sidegar alpha mesi ya oke selanjutnya kita perlu membahas lebih detail lagi termasuk diantaranya bentuk kovarian dari persamaan dirak kemudian solusi-solusinya dan wakilan-wakilan yang ada yang bisa kita bahas baik jadi sampai disini dulu pembahasan kita kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh